Terima kasih nih teman-teman dari media, hari ini rapat kerja swaswada investasi setiap tahun kita lakukan rutin gitu ya, kita mengevaluasi hal-hal yang sudah kita lakukan dan juga mengevaluasi kegiatan-kegiatan ke depan gitu ya. Di antaranya ada lima agenda yang kita bahas hari ini, yang pertama itu berkaitan dengan CSI, Global Insani, UN Swissindo, kemudian Fintech, dan yang terakhir itu berkaitan dengan kegiatan koperasi. Yang menarik, pagi hari ini masalah yang sudah selesai tapi belum kelar gitu ya, berkaitan dengan CSI, CSI gitu ya. Pertanyaan itu muncul karena juga dari masyarakat sendiri mohon informasi yang jelas, sejelas-jelasnya berkaitan dengan ending dari persoalan CSI, yang katanya berdasarkan keputusan pengadilan itu, dana hasil yang disita itu akan dikembalikan kepada nasabah gitu ya. Persoalan yang muncul adalah kesulitan dari pihak kejari dalam hal ini sebagai pihak yang melaksanakan amanah putusan dari hakim gitu ya, untuk mengabalikan dana itu kepada nasabah, ada kesulitan dalam hal eksklusi dan distribusi hasil aset atau uang yang menjadi sitaan gitu ya. Kesulitannya adalah berkaitan dengan jumlah nasabah dan juga mekanisme pembayaran uang gitu ya. Nah ini yang kami diskusikan kepada tadi Ausdian, ada sekitar 28 instansi yang kita undang. Nah akhirnya tadi dengan teman-teman dari kejari, kita minta juga agar dari pihak kejari memberikan informasi berkaitan dengan total aset yang sudah disita dan sudah dilakukan penilaian katanya, seberapa besar dan nasabah siapa yang berhak menerima gitu ya. Nah ini nanti kita akan ada koordinasi lanjutan dengan pihak kejari yang akan kita lakukan dalam waktu dekat ini. Tadi melalui pihak jaksanya juga untuk disampaikan kepada pimpinan kejari. Barangkali itu ya yang tadi kami diskusi sejauh ini. Mungkin ada yang ditambah Pak Tongang? Ya memang ada beberapa hal yang perlu kita cermati dengan eksekusi keputusan pengadilan ini yang tadi saya sampaikan Pak Luki. Terutama supaya jangan sampai timbul kejolak di masyarakat nantinya. Karena apa? Beberapa permasalahan yang kami diskusikan tadi adalah bahwa jumlah nasabah itu memang tidak secara-cara jelas kepastiannya. Seperti kita ketahui nasabah ini kan berasal dari Aceh sampai ke ujung Papua. Sehingga memang akan sangat kesulitan bagi kita untuk menetapkan berapa sebenarnya yang real menjadi nasabah. Yang kedua juga kita tidak begitu mendapat data bahwa para nasabah ini apakah benar-benar mereka belum pernah mendapatkan pengembalian 5% per bulan itu atau tidak. Nah ini juga menjadi permasalahan tersendiri. Artinya kalau nasabah itu sudah pernah mendapatkan beberapa kali bunga 5% itu harusnya mereka tidak klaim lagi. Tapi siapa yang tahu itu? Tidak ada yang tahu itu. Bahwa mereka mendapatkan bunga 5% beberapa kali. Karena pencatatannya tidak ada. Pencatatannya tidak ada. Nah yang ketiga juga beberapa nasabah ini kan mendapatkan aset juga dari CSI. Contohnya mobil atau hak-hak lain. Nah ini juga tercatat atau tidak ini menjadi masalah juga nanti kalau dia klaim. Yang keempat juga saat ini kan ada kepailitan juga terhadap KSPPS ini. Jangan sampai double claim nasabah ini diklaim di kejaksaan, diklaim juga di kurator, di kepailitan. Ini juga menjadi masalah bagi kita nanti ke depan. Tapi yang pasti ini harus secara hati-hati ditangani supaya tidak menimbulkan berjolak. Artinya masyarakat itu harus mendapatkan hak secara adil. Jadi kami memang sudah memastikan bahwa jumlah dana masyarakat yang dihimpun itu lebih besar dari aset yang ada. Sangat-sangat kecil asetnya kalau dibandingkan dengan jumlah kewajibannya. Oleh karena itu masyarakat juga tidak berharap tentunya untuk mendapatkan dananya 100%. Karena memang asetnya dibandingkan dengan kewajibannya sangat besar. Tetapi tadi rapat kami Satgas Waspada Instasi adalah dalam rangka supaya tetap pada kondisi tidak menimbulkan suatu gejolak. Walaupun memang aset itu sangat sedikit. Dengan mekanisme yang tadi kejaksaan juga sudah akan menginformasikan kepada masyarakat mengenai tidak lanjut peranganannya. Pak, kalau versi OJK berapa dana aset dan juga berapa dana kewajiban? Sebenarnya kalau dari pihak OJK itu tidak pernah melakukan pemeriksaan keuangan secara langsung. Yang melakukan tindakan pemeriksaan itu adalah pihak baris krim. Pihak baris krim itu yang langsung membuka data-data komputer segala macam itu ya. Tapi kalau OJK menerima informasi atau pengaduan dari beberapa komunitas seperti Forkoma, Forum Komunikasi Masyarakat, CSG ya. Yang mereka mengklaim bahwa nasabahnya itu ada sekitar 16 ribu. Ini bukan versi OJK ya, tapi versi Forkoma gitu ya. Nasabah kami ada 16 ribu gitu loh. Nah, sementara kalau OJK sendiri itu setahu saya kita tidak punya data aliknya gitu ya. Karena memang bukan kami yang awasi pada dasarnya gitu ya. Ini kan ada di bawah pengawasan dinas koperasi gitu. Ada info Pak dari baris krim untuk sementara beberapa riset dan kewajiban yang harus sebenarnya ditanggung oleh CSG? Ya, kalau ini ya, ini barangkali bisa dibacain ya. Ini ya, iuh, apa-apa namanya. Informasi dari krim itu berdasarkan data itu ditemukan ada sekitar 979 orang nasabah. Ya, dengan total dana yang terkumpul gitu ya berdasarkan ada 92,6 miliar gitu ya. Sementara kan kalau asumsi dari pihak Forkoma bisa dibayangkan kita asumsi aja ya. 16 ribu kali 100 juta aja gitu ya. Itu udah 1,6 T. Ini asumsi nih Pak ya. Asumsi bukan kata OJK gitu. Ya, barangkali itu ya sebenarnya. Kalau nilai asetnya sendiri Pak? Itu dia. Kami itu tidak ada keterbatasan, kami tidak pernah pemeriksa keuangannya secara utuh. Ya, data asetnya itu bisa dilihat nanti dari jumlah aset yang disita atau dijadikan buktu oleh kepolisian tentunya. Untuk mempermudah masyarakat bemerlukan, apakah ada kos tertentu atau tempat tertentu, kos pemakaduan untuk merayakan ini, aset tentang aset dan pengembalian? Informasi terakhir dari pihak Kajari, katanya ini sekali lagi, karena saya juga belum melihat secara langsung informasi dari pihak Kajari, katanya itu ada krisis center di sana. Di kejaksaan negeri sumber ya, katanya ada krisis center di sana tempat nasabah namu sebi, CSI yang mungkin ingin melakukan konfirmasi. Nah, tapi juga kami ini tadi dengan hasil rapat ini, kita juga mau mempertajam lagi lah ya, informasi data gitu ya, manakala lebih transparan lagi gitu ya, yang bisa disampaikan kepada masyarakat ya. Saya sebagai Ketua Satgas di Cirebon, barangkali ini berencana tadi dan sudah saya sampaikan kepada anggota Jaksa juga, untuk berkoordinasi mengenai apakah dimungkinkan untuk dipublish gitu ya, aset-aset sitaannya CSI gitu ya, dan berapa jumlah menurut pihak kejaksaan gitu Pak. Berarti Pak, ini sudah ada putusan dari Kajari, ini deadline pengembaliannya kapan? Sudah ada koordinasi antara mungkin saat terinvestasi, barangkali screen dengan Kajari? Kapan kira-kira? Apakah setelah lebaran? Apakah akhir tahun ini sudah selesai? Ini dimulai dari rakor kita tahun lalu, dengan Bu Jaksa, Bu siapa saya lupa ya namanya ya, dari pihak kejaksaan sendiri, Bukannya tidak berupaya sumber, bukannya tidak berupaya, dia sudah minta petunjuk kepada pejagum ya, bagaimana mekanisme penanganannya itu ya. Dari informasi pihak biasa, ini sesuatu yang gak bisa dilimit gitu ya, karena sulit ya, barangkali karena tadi ya, rumitnya menentukan jumlah siapa yang bisa menerima, siapa yang bisa klaim gitu ya, rumitnya itu ya. Tentunya seperti yang juga tadi kita sampaikan ke forum, terutama pejaksaan, ya persoalan ini gak bisa larut-larut di diemin aja, harus ada endingnya kapan gitu ya, dan seperti apa gitu ya. Nah ini yang juga kita coba lagi berkoordinasi, kalau untuk mimet waktu, gak ada mas ini, kemarin tidak ada informasi. Mengenai pengembali sendiri, apa sudah ada aturannya, siapa yang berhak, ada aturan undang-undang atau apa, belum ada, atau ini kasus baru seperti ini. Iya, jadi tadi juga kita diskusi tentang pejaksaan, memang karena ini eksekusi keputusan itu di tangan pejaksaan, mekanisme sendiri dari mereka nanti akan melakukan itu. Jadi saat ini mereka sedang proses pengumpulan aset tentunya, aset-aset yang ada, kemudian nanti akan dieksekusi, dan mekanismenya terdapat meresa, Nah yang pasti adalah aset itu, yang dikebagikan itu harus memang tepat sasaran, kan gitu. Nah itu yang penting, yang kita harapkan tadi, sehingga akan memberikan ketenangan kepada masyarakat. Pak, kan ini kasus seperti ini kan bukan hanya CSI, ada pandawan dan sebagainya. Disita untuk negara, nah ini, berbeda dengan yang di sumber ini, kalau di sumber, keputusan CSI, aset yang disita dikembalikan kepada resahabat. Nah oleh karena itu kan memang, ini kan tergantung bagaimana keinginan hakim untuk memutus. Tetapi yang pasti di Jakarta, itu ada kepailitan juga di sana, dan kuratornya itu meminta penetapan supaya harta yang disita untuk negara itu menjadi budaya kepailitan. Nah, disini juga memang kita harapkan ya, satu pengelolaan untuk harta CSI, sehingga tidak ada yang dua kali dibayar, atau nanti setelah selesai pembayaran terus ada yang klaim lagi, nah ini yang menjadi masalah. Jangan sampai nanti ada yang terlambat bayar, jadi mengugat lagi atau melakukan tindakan-tindakan yang meminta kembali-pengembaliannya. Ini yang kita hindari sebenarnya, sehingga pada saat kita melihat ada pengembalian, tentunya tidak akan ada lagi pengembalian berikutnya, karena katanya sudah dibagi, ini kan nasabah sendiri jumlahnya luar biasa kalau kita, kita, ya asumsikan karena memang realnya kan tidak tahu, bahkan kemarin-kemarin sepet tercetus ada angka 7 triliun dana yang dikumpulkan. Nah, ini kan banyak masyarakat awam juga yang belum tahu nih, ada proses pengembalian dan lain-lain, itu seberapa lama bisa diterima pengumpulan datanya Pak? Jangan sampai kemudian ketika aset sudah dibagikan, ada warga yang datang minta bagiannya gitu Pak? Ya, itu kekhawatiran kita memang, tapi kalau jumlah 7 triliun itu tidak seperti itu, berikutnya masih tidak sampai segitu. Nah, yang pasti adalah data-data yang ada di CSI itu adalah data-data yang memang tidak tercatat semua. Tapi juga melihat ada indikasi bahwa para leader-leader yang diciptakan di bawah itu juga mengambil sendiri-sendiri juga uangnya, sehingga tidak masuk ke atas kan gitu. Mengguludapnya jumlah nasabah yang dirugikan ini, jumlah di bawah, belum tentu seperti itu sama dengan jumlah yang di kantor pusat CSI. Karena para leader-leader ini yang mengumpul dana masyarakat ini bisa saja mengambil sendiri juga uangnya, kemudian contohnya dia mengambil mengumpulkan dana 1 miliar, tapi yang disetorkan ke atas kan cuma 100 juta. Nah, ini yang menjadikan karena kegiatannya kegiatan ilegal, ya pencatatannya juga tidak ada. Ini menjadi kesulitan juga bagi para jaksanan untuk eksekusi. Nah, yang pasti memang harus ada suatu mekanisme untuk membuat ini selesai, dan setelah itu tidak ada lagi klaim. Tapi yang menarik bagi saya itu, kenapa kok keputusan Pandawa dan CSI itu berbeda, sedangkan kasusnya sama? Ya, itu keputusan hakim, sehingga itu kebebasan hakim di dalam memutus tentunya, berdasarkan fakta di pengadilan, berakta bukti, dan berdasarkan keyakinan hakim. Jadi tidak disamakan seperti itu, jadi itu kebebasan hakim untuk memutus. Berarti kalau Pandawa tidak bisa klaim, tidak bisa dikembalikan ya uangnya ke... Ya, tapi kuratornya berusaha, kurator yang dikepailikan berusaha untuk meminta dana melalui pendatangan hakim, semua aset yang ditutus di pengadilan pidana itu masih menjadi berpailit. Nah, seperti itu ada upaya-upaya, artinya tetap pada koridor hukum sebenarnya. Kalau Pandawa sendiri berapa, Pak Tongo? Total dana yang dikumpulkan? Di Pandawa itu 3,8 triliun, dengan total nasabah 549 ribu orang. 549 ribu orang? Berarti lebih besar daripada CSI ya, Pak? Ya, lebih besar dari CSI, karena bunganya 10% per bulan. Wow, 10% Pak? Ya, kalau di sini 5%. Pandawa kantor pusat di mana, Pak? Ikut Depok. Depok. Pak, ini kan informasi dari penjaksaan, data terakhir yang sudah lakukan di bisnis setor itu 1.300, sedangkan yang ternyata itu 21.000 sekian, versinya kasih Intel Pak Adityanan pertama. Itu kalau tadi disebutkan tiada batas waktu, apa tidak simpang siur, Pak? Itu satu. Yang kedua, kaitan amat putusan hakim. Itu disebutkan, akan dikembalikan secara proporsional. Itu kan kalau menurut kami, itu kan masih ngambang ya, Pak? Di amat putusan itu. Nah, kaitan dengan proporsional itu, dengan jumlah yang diinvest sama nasabah, seperti apa, Pak? Ya, seperti saya katakan tadi, memang ini harus dicari formula yang tepat. Ada beberapa permasalahan yang terjadi tadi, jumlah nasabahnya kita nggak tahu seperti apa jelasnya, jumlah dananya kita tahu, tadi dana-dana nasabah ini juga mungkin sudah dikembalikan sebagian, terus ada dana-dana nasabah juga mendapatkan aset, kemudian juga kita nggak tahu siapa leader-leader yang di bawah ini dapat uang juga. Nah, ini menjadi rumit sebenarnya. Nah, tetapi paling tidak memang penyelesaiannya itu harus ada secara jelas. Nah, karena sekarang ini kan masih proses penyitaan aset-aset, jadi biasanya. Kita harapkan dalam waktu tidak lama setelah penyelesaian aset itu, ada eksekusi aset ini, kemudian ada suatu mekanisme untuk membagikan ini secara proporsional tentunya. Proporsional artinya adalah berikan sesuai dengan haknya, kan? Kalau dia sudah sempat dikembalikan, nah, dia harusnya tidak menjadi penerima klaim lagi, seperti itu. Sampai full atau setengahnya, Pak? Tidak akan ada yang full, karena jumlah kewajibannya sangat lebih besar daripada jumlah asetnya. Perbandingannya berapa-berapa? Kita nggak tahu, kita lihat nanti dari data, karena sekarang proses aset. Tapi dalam setiap kasus investasi legal, itu paling tidak hanya 15-20% yang kembali. Itu tidak akan ada pengembalian seperti itu. Tapi inilah kondisinya, masyarakat kita harus berikan informasi bahwa aset itu tidak cukup, karena sudah digunakan untuk membayar bunga 5% kepada nasabah, membangun jaringan, kemudian pesta-pesta, apa ya, kegiatan-kegiatan ini, ya, itu yang perlu kita sadari masyarakat. Dan inilah kondisi yang ada saat ini. Tapi ini pengalaman berharga bagi kita, sehingga masyarakat kita bisa terdidiklah, jangan ikut lagi seperti ini. Kita akan tindaklanjuti, ya, kita akan ketemu dengan pihak kejari, ya, dari atas masyarakat, masyarakat investasi, tentunya tadi ya, informasi berkaitan dengan aset, bapak, dan juga nasabah, gitu ya, dan mekanisme penangkannya seperti apa, gitu ya. Karena kan petunjuk dari kejagung sendiri kan mati ditunggu dari pihak kejari. Itu, Pak. Jadi, apa namanya, prosedurnya itu belum jelas ya untuk masyarakat teknis, lebih detailnya itu. Nah, karena memang itu kewenangannya kejari, nih. Karena kita juga, OJK sih, hanya mengawal aja, ya. Hanya mengawal, itu teknisnya sepenuhnya ada di pihak kejari, ya, gitu, Pak. Kita yakin mereka mengingatkan. Juga beberapa penawaran-penawaran yang memberikan bunga sangat tinggi, nah, ini menjadi pengalaman bagi kita tentunya. Masyarakat harus waspada. Kalau ingin berinvestasi dan ada penawaran-penawaran seperti ini, lihat ciri-cirinya. Menawarkan dengan bunga tinggi, cepat dapat untung, tanpa risiko. Ini harus teliti dulu legalitasnya tentunya. Dan masyarakat kita didik supaya lebih rasional dalam berinvestasi. Intinya kalau ada yang mencurigakan kayak gitu, bisa berkoreksi dengan OJK di sini, ya, Pak? Ya, bisa berkoreksi dengan OJK. Bisa hubungi 157 atau di kantor OJK Cirebon. Of JK Cirebon. Ok. Terima kasih.